Eksistensi sebuah grup musik itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu teori yang pernah kita dengar adalah ketika album pertama itu dirilis dan sukses, maka penyanyi tersebut untuk menuju ke album berikutnya, maka akan lebih mudah. Begitu juga sebaliknya, apabila albumnya gagal, maka album berikutnya jalannya akan sedikit lebih keras. Tapi apakah teori itu berlaku untuk semua kasus? Tentu tidak. Ada beberapa grup band tidak begitu sukses di album pertama, tapi meledak di album berikutnya. Contohnya, Nirvana misalkan. Album pertamanya dirilis tahun 1989 berjudul Bleach. Album tersebut tidak cukup mengangkat nama Nirvana pada saat itu. Tapi ketika album kedua dirilis berjudul Nevermind, BOOM! Semua band pada saat itu berkiblat pada Nirvana. Nirvana menjadi salah satu pelopor musik alternatif tahun 90-an pada saat itu yang kita kenal dengan nama Grunge. Nama berikutnya adalah Katy Perry misalnya. Katy Perry berilis album pertamanya di tahun 2001 berjudul Katy Hudson. Tidak cukup mengangkat nama Katy Perry pada saat itu. Tahun 2008, album keduanya dirilis berjudul One of the Boys. Juga tidak begitu sukses. Tapi ketika album ketiganya dirilis, Teenage Dream, tahun 2010, BOOM! Katy Perry sukses besar. Dan menjadi penyanyi paling mahal dengan bayaran termahal pada saat itu. Ada beberapa kasus lain, One Hits Wonder, penyanyi atau group band yang punya satu lagu hit saja, dan setelah itu mereka ngilang di Indonesia. Tahun 1998, ada group band menamakan dirinya adalah Singiku. Singiku hanya punya satu lagu hit pada saat itu berjudul Kebebasan. Sampai saat ini, Singiku tidak pernah kedengeran lagi kabarnya. Lo kalau masih ingat video klipnya ini, yang jadi modelnya itu adalah Ander Early. Asik. Ada group band menamakan dirinya adalah Protonema. Rindu ke Adinda, bisa dikatakan One Hits Wonder di Indonesia. Setelah itu kita tidak pernah mengenal lagi nama Protonema di Belantiga Musik Indonesia. Ini vokalisnya namanya Miko. Keren banget tahun 90-an. One Hits Wonder yang berikutnya, grup musik yang cuma punya satu lagu hits. Di bawah label Aquarius Musik Indo. Aquarius saat itu memang bisa dibilang adalah label besar ya di Indonesia. Jadi tidak banyak saingannya pada saat itu. Mungkin ada Sony Music, tapi Sony baru masuk di era tahun 90-an akhir. Jadi Aquarius itu memang jeli melihat potensi dari group band-group band yang bagus pada saat itu. Nah, ini berikutnya. Nama group band-nya adalah Bayu. Bayu. Dengan dirimu hadir. Ini keren banget. Ada empat cewek cantik. Namanya adalah Bening. Ini adalah grup vokal perempuan yang bersultan Yofi Widianto. Dan cuma punya satu lagu hits pada saat itu. Judulnya adalah Ada Cinta. Gue lupa nama-nama personelnya, tapi yang paling inget namanya adalah Fony Cornelia. Karena yang paling cantik pada saat itu memang Fony Cornelia. Galeri. Ini punya vokalis namanya adalah Sindy Vatikasari. Sindy Vatikasari adalah istri dari Tengku Firman Shah. Jadi mereka dulu punya acara di Ante TV namanya Expressi. Expressi. Ingat nggak? Galeri. Ini skanya Indonesia. Kelihatan banget kan di sini. Dia nyaman siapa? Tekno Dope ya, Gwen Steffney. Ya, jadi itulah. Beberapa One Hits Wonder di Indonesia yang bisa gue bilang Cuan punya satu lagu hits dan mereka tidak pernah kedengaran lagi kabarnya seperti apa. Jadi teori yang mengatakan kesuksesan alu pertama akan berlanjut kepada alu berikutnya, itu sama sekali akan terpatahkan ketika kita melihat band-band dengan istilah One Hits Wonder. Sampai ketemu lagi di Igor Vlog berikutnya. Sampai ketemu lagi di Indonesia.